Intro Ormas Pemuda Pancasila bersama Poldas Rizal dan diberi baksas di Kelurahan 12 ini alamnya Ormas Pemuda Pancasila Sumatera Selatan bersama Kekolisian Daerah Poldas Sumatera Selatan dan diberi baksa sosial di Kelurahan 12 ini Jabatan Seterang ini Pian Palembang kegiatan tersebut dimulai 19.30 pagi tersebut di Kelurahan 12 ini Palembang Rabu 28 Juli 2021 Turut dihadiri oleh Kabit Laktor Poldas Rizal diwakili oleh Kabit Laktor atau Rizal Bambang Kepala SPKT Poldas Rizal atau Rizal Epoi Kabit Oka Pemuda Pancasila Palembang RM Ari Maulana Kaposek SU 2 AKP Handrianto SH Camat Seberang Ulu 2 Rahman Pane Jurah 12 Ulu Palembang Wabinkam Timnas Wabinsa 12 Ulu Palembang MPC PP Kota Palembang Nur Syamsu M.A.H. Iding diwakili Ketua PC BKPB PP Kota Palembang Riansu BP C.Sri Kandi Kota Palembang diwakili Kabit Oka Rizma Ketua PAC Pemuda Pancasila SU 2 Susantau Bumi Kalsum Sekretaris Unik Kerja Seri Kandi SU 2 Palembang serta pengurus PAC PP PSU 2 Palembang Unik Kerja Seri Kandi SU 2 Palembang masker Pak Pak Pakai masker ya masker ya di hari ini ada di Kecamatan ada 3 tempat yaitu di Kecamatan Uwe Barat 1 dan di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Dari kota Tunsel, kita sampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Serangudwa ini. Kepada warga yang ada di Kelurahan 20.000, Kecamatan Serangudwa akan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M yang pertama kapi masker, kita pacara, selalu cuci tangan, menghindari kerumunan dan mengubahkan kegiatan. Kecamatan dari Adilis Pemimpinan Wilayah Pemimpinan Selatan Dalam hal ini mengapresiasi Holdas Mata Selatan yang dalam hal ini telah menjalankan salah satu program presisi dalam hal penanggulangan COVID-19 khususnya saat ini di Kota Malewa. Dan kami terima kasih bahwa Holdas Mata Selatan saat ini telah mempersertakan sebagai emang setelah satunya adalah Orang Pemimpinan 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 dan juga dalam hal hari ini hadir juga dari Bapak Camat, Bapak Ulang, dan juga diampingnya oleh Bapak Mosep kegiatan pada hari ini. Harapannya Pak Arih untuk penerima ini? Kedepan dan menahan kegiatan seperti ini akan diperjalin, mengurangi beban daripada masyarakat, dan tentunya kita sangat mengharapkan kinergitas dan hipotri bersama seluruh elemen dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Selatan ini. Di tengah suasana pandemi COVID-19 saat ini, perhatian kita justru tersita untuk penanganan COVID-19, namun kita tidak melupakan kegiatan-kegiatan sosial, memberikan bantuan sembako yang bermanfaat, berupa beras bagi warga masyarakat yang tidak mampu yang terdampak COVID-19 ini. Kalau untuk program, kita masih menyesuaikan dengan program pemerintah daerah yang ada. Yang jelas, program-program yang saat ini merupakan program-program yang sasarannya membantu warga masyarakat tidak mampu. Yang ekonomi lemah, yang terdampak COVID-19 memberikan bantuan sembako, bantuan beras, baik itu dari program PKH, ada juga program kerjasama kemitraan, utara TNI, Polri, pemerintah daerah, seperti yang baru kita lakukan. Kita fokus untuk kegiatan yang membantu meringankan beban warga masyarakat tidak mampu yang terdampak COVID-19. Alhamdulillah, kalau bisa jangan cuma sekali ini baik, ke depan kami berharap juga karena banyak juga warga kita yang tidak mampu yang terdampak. Alhamdulillah, sekedar meringankan beban hidup sehari-hari mereka, mereka bisa makan dengan bantuan yang diberikan pemerintah, kita syukur Alhamdulillah. Dan ini kami tunggu lagi nanti dari para elemen-elemen warga masyarakat yang lain. Dan terima kasih kepada pemuda Pancasila, sudah berinisiasi untuk harapan kita ke depan COVID-19 ini bisa selesai, tidak katik lagi, dan juga selama pandemi ini banyak yang memberikan perhatian, bantuan berupa uluran tangan kepada warga masyarakat yang tidak mampu. Itu harapan kita ke depan. Dari Kota Palembang, Matrasata. Reporter Satria, Kameraman Cusanto, TV Gantus, memberikan.